Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, shalom, salam, damai sejahtera untuk Anda semua. Kita akan tetap juga menekuni spiritualitas masa Advent. Semangat berjaga-jaga, semangat menanti kedatangan Tuhan. Menanti dengan apa? Menanti dengan mengakui kuasa Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan ketika datang, Ia datang dengan penuh kekuasaan. Maka marilah kita juga mengakui kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Dan itulah semangat Advent. Dan itulah juga yang dikumandangkan dalam Injil Matius, bab 9, ayat 35, sampai dengan bab 10, ayat 1, dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itulah Tuhan yang datang ke segala kota dan desa dengan penuh kuasa. Bukankah kita juga menantikan kedatangannya? Maka ketika Yesus mengajak kita untuk menantikan dengan layak kuasanya, Maka Yesus berkata kepada kedua belas muridnya dengan berkata demikian. Lalu Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembukanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang buta. Usirlah setan-setan. Kuasa itulah yang dimiliki oleh para murid. Namun kuasa itu sekarang tentu hadir dalam cara yang berbeda. Tentu saja kuasa itu sekarang ini hadir dalam cara yang berbeda. Kiranya tentu saja injil hari ini mengajak kita untuk memperluas karya-karya kasih kita. Memperluas karya-karya kebaikan kita. Itulah semangat Advent. Menanti-nantikan kedatangan Tuhan dan mengakui kuasanya yang mengalir dalam karya-karya kasih kita. Apapun karya-karya itu. Mari kita mengembangkan karya-karya kasih kita dalam hidup sehari-hari. Dalam kelompok-kelompok organisasi sosial, dalam kelompok-kelompok organisasi sosial ekonomis, dalam kelompok-kelompok entrepreneur, apapun yang sedang berkembang sekarang ini. Mari semuanya itu kita persembahkan kepada Tuhan yang memberikan kepada kita banyak rahmat dan kuasa dengan berbagai macam ketampilan dan bakat-bakat kita. Amin